Hai! Yang sangat cantik Bernama bawang putih Selamat pagi ayah Selamat pagi ibu Selamat pagi nak Selamat pagi juga bawang putih Ayah berangkat dulu ya Ayah hati-hati di jalan Sang ayah adalah seorang pedagang kain Yang tidak kena lelah Oleh karena kegigihannya Keluarga bawang putih hidup dalam kecukupan Namun kebahagiaan itu harus berakhir Saat sang ibu wafat karena sakit keras Bawang putih sangat berduka Ia menangis terseduh di depan makam sang ibu Keluarga itu dirundung kesedihan yang mendalam Padahal ibunya sangat baik selama ini Iya semoga mereka takut dengan cobaan ini Semenjak kematian ibunya Bawang putih selalu membantu ayahnya Untuk mengurus rumah Aku kangen ibu Tak jauh dari rumah mereka Tinggallah seorang janda dan putrinya Bernama bawang merah Kasihan ya bawang putih Iya padahal mereka hidup dalam serba kecukupan Permisi Ya Hai bawang merah Hai bawang putih Ayahmu ada di rumah Ayah ada tamu Siapa ya Oh ada bawang merah Bawang merah Hal ini membuat bawang putih dan sang ayah merasa bahagia Hingga suatu hari Sang ayah menikah dengan ibunda bawang merah Pada awalnya mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah Keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari uang Selamat jalan Hei bawang putih Malas sekali kamu itu Cepat bersihkan ruangan ini Bawang putih mulai disuruh-suruh Untuk mengerjakan pekerjaan rumah Keesokan harinya Bawang putih disuruh ibunya Untuk mencuci baju di sungai Hmm aku lapar sekali Ih kodok Bikin kaget saja Hah baju ibu hanyut Bagaimana ini Karena takut dimarahi Ia pun menyusuri pinggiran sungai Untuk mencari baju itu Aduh air sungainya deras sekali Semoga bajunya bisa menapi Sampai akhirnya Ia bertemu dengan seorang nenek Yang sedang memegang baju milik ibunya Maaf nek Itu baju milik ibuku Tolong kembalikan Jika kamu ingin baju ini Tinggallah selama satu minggu Dan baju aku Untuk mengerjakan pekerjaan rumah Bawang putih pun menyetujui permintaan nenek Untuk tinggal di rumahnya selama satu minggu Selama berada di rumah nenek Bawang putih sangat rajin Dia merasa senang bisa membantu Membersihkan rumah Mencuci baju Mencuci baju Dan memasak Setelah satu minggu Sang nenek menyiapkan dua buah labu Untuk bawang putih Nah bawang putih Pilihlah di antara dua labu ini Untuk kau bawa pulang Dia melihat kedua labu Yang berbeda ukuran tersebut Aku pilih labu yang kecil saja nek Ternyata bawang putih memilih labu Yang berukuran kecil Untuk dibawa pulang Terima kasih nek Sekarang aku pulang dulu Hati-hati bawang putih Bawang putih pun pulang ke rumah Sambil membawa labu itu Semoga nanti aku tidak dimarahi ibu Karena tidak pulang Eh ada si kodok Kamu yang membuat baju ibu hanyut Kamu tidak boleh berbuat nakal lagi ya Labunya sungguh berat Pasti rasanya enak Ia pun langsung membelah labu itu Betapa terkejutnya ia Melihat labu tersebut berisi perhiasan Berupa emas dan permata Mendengar teriakan bawang putih Bawang merah dan ibunya segera menghampirinya Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan Yang dibawa bawang putih Serahkan semua perhiasan itu kepadaku Jangan ibu Dengan kejam Ibu nba bawang merah merebut semua perhiasan itu Tak menyisakan satu pun untuk bawang putih Bawang merah Pergilah ke rumah nenek itu Dan minta labunya Baik ibu Aku tidak akan mengecewakanmu Hahaha Anak pintar kamu Karena serakah Sang ibu mengutus bawang merah Pergi ke rumah sang nenek Bawang merah berpura-pura mencari baju yang hanyut Sama seperti kejadian bawang putih Sang nenek pun meminta bawang merah Untuk tinggal selama satu minggu Berbeda dengan bawang putih Bawang merah sangatlah malas Ia tidak pernah membantu nenek sekalipun Setelah satu minggu berlalu Bawang merah pun pulang ke rumah Dan membawa labu yang paling besar dari nenek Ia sangat senang dengan labu itu Dan berpikir isinya akan jauh lebih banyak Dari milik bawang putih Setelah bawang merah sampai di rumah Ia dan ibunya segera membelah labu itu Mereka membelah labu itu dengan perlahan Ternyata Yang keluar dari dalam labu adalah binatang-binatang beracun Bawang merah dan ibunya melarikan diri ke hutan Tolong, tolong Mereka sangat takut dengan kejadian itu Tolong, tolong Dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Tak lama kemudian Sang ayah pulang dari perantauan Ia telah mendengar kejahatan istri dan anak dirinya itu Bawang putih, apakah kamu baik-baik saja? Ayah sangat khawatir denganmu Aku baik-baik saja, ayah Aku sangat senang Ayah akhirnya pulang Ayah bawang putih pun berjanji Tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu Akhirnya Mereka pun hidup bahagia selamanya Nasihat dari cerita ini adalah Kita tidak boleh serakah terhadap harta Karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya